Sampai sini kita enter dan maka ini akan digabung ya ada beberapa sel misalnya ebccaa ini ebccaa dan seterusnya jadi kalian bisa juga menggurangkan seperti ini ini kalau misalnya setiap selnya digabung dengan taman karakter garis tegak lurus seperti ini ya ya sama dengan fungsi koncet ya oke Assalamualaikum hari ini kita coba bahas gimana caranya menggabungkan banyak sel ya ini banyak sel dari sel C1 sampai L1 digabung menjadi satu sel seperti ini misalnya ini adalah jawaban siswa setiap nomor ya jadi si Rahma ini nomor satu jawabannya adalah E nomor dua adalah B nomor tiga adalah C dan seterusnya nomor sepuluh adalah E Nah untuk menggabung seperti ini kalian bisa menggunakan banyak cara ya yang pertama kita akan membuat seperti ini saja jadi kini hanya menambahkan karakter seperti ini kemudian sampai gini kemudian ya terus sampai terakhir Oke ini adalah cara pertama dan sampai sini kita enter dan maka ini akan digabung ya ada beberapa sel misalnya ebccaa ini ebccaa dan seterusnya sampai dengan e kalau misalnya kita tarik seperti ini ini juga semuanya akan digabung setiap barisnya nah cara ini juga benar tapi ya mungkin ya tidak efektif ya bukan efektif tapi untuk menggunakan kalau misalnya ini jumlahnya sedikit kalau banyak kita tambah nnya mak mungkin tak ada sampai berapa puluh gitu kan ya berapa puluh di dalam kolom-kolomnya ini mungkin nanti akan lebih agak capek juga ya jadi cara ini juga benar tapi ya kalau misalnya ingin menggunakan cara ini boleh-boleh saja ya dan cara yang kedua kita bisa menggunakan concept seperti ini ya seperti ini kemudian ini adalah teksnya kemudian kita titik koma saja seperti ini ya seperti ini ini juga bisa dilakukan ya untuk menggabungkan kemudian kita enter ini juga hasilnya sama ya digabungkan seperti ini oke nah cara lain juga misalnya kalau kita ingin menggabungkan atau menambahkan setiap kolom-kolom ini atau sel ini ditambahkan dengan karakter misalkan ya kita menggunakan concept misalkan seperti ini ini selnya kemudian kita tambahkan dengan karakter seperti ini kemudian kita tambahkan n lagi seperti ini kemudian n lagi karakter ini kemudian n lagi tambah ini ya seperti ini jadi kalian bisa juga menggunakan seperti ini ini kalau misalnya setiap celnya digabung dengan taman karakter garis tegak lurus seperti ini ya kemudian kita enter makasih seperti ini oke kita tarik nah kayak gini ya jadi ini dengan menggunakan concept ya jadi formulanya kita tambahkan satu karakter yaitu garis tegak lurus kalau misalkan ingin menambahkan dengan koma boleh-boleh saja ini karakter ininya diganti dengan koma ya nah kalau misalkan dengan fungsi n juga bisa ya misalkan ya saya buat semua dengan ini kemudian ditambahkan karakter ini tambahkan lagi ini kemudian tambahkan lagi karakter ini tambahkan lagi ini nah kalau misalkan kalian menggunakan seperti ini juga boleh-boleh saja sama hasilnya ya kalau kita tarik ya sama dengan fungsi concept ya jadi ini juga bisa dilakukan tapi ya mungkin kalau misalkan soal yang panjang gitu atau misalkan lebih dari 10 ada 50 soal ini kalian rumusnya akan panjang ya dan capek sekali nah ada cara yang paling ingin singkat yaitu dengan menggunakan fungsi text join yaitu text join seperti ini ya kita gunakan fungsi text join seperti ini kemudian yang akan digabungkannya adalah misalkan tidak ada digabungkan ya gabungkan adalah cell c4 kemudian d4 dan tanpa menambahkan karakter lain ya jadi ini kita kosongin kemudian titik koma langkah berikutnya adalah kita pilih atau tulis fungsi true seperti ini kemudian ini sintek berikutnya itu kolom yang akan digabungkannya atau baris yang akan digabungkannya atau rank ya jadi seperti ini kemudian kita enter dan hasilnya tergabung ya dan ini rumusnya lebih simple daripada yang tadi kan tinggal text join tanda peti kosong kemudian true dan ranknya kita ambil ya nah untuk menambahkan ini juga menambahkan karakter dari hasil gabung ini sangat mudah ya jadi kita menggunakan text join saja kemudian karakter yang akan ditambahkannya seperti ini kemudian titik koma kita pilih true kemudian titik koma lagi kita pilih ranknya seperti ini kemudian kita enter ya ini kan lebih pendek lagi formulanya tinggal tarik selesai ya jadi kalau misalkan ini soalnya atau kolomnya lebih dari 50 misalkan ini juga rumusnya cuma pendek yaitu text join saja gitu ya jadi terserah kalian kalau misalkan text join tidak support berarti nanti gunakan fungsi end kalau misalkan fungsi end tidak support juga fungsi concept ya kemudian kalau misalkan keduanya tidak support kita bisa menggunakan fungsi text join ya misalkan text joinnya tidak support lagi misalnya ya kita gunakan dengan fungsi add in jadi add innya saya buat disini ini kemudian add in dan ini ya text join oke jadi text join ini sudah pernah saya bahas dan untuk apa namanya add innya silahkan download saja dan ya ini aja fungsinya kita bisa mengkombinasikan dengan fungsi rumus lain text join ini sangat bermakna buat kalian semua dan ya saya kira ini aja videonya dan terima kasih assalamualaikum